Presiden Jokowi Dodo menyentil istilah diktator saat membuka kejuaraan silat nasional remaja di Jakarta Timur. Jokowi lantas menegaskan dirinya bukan bagian dari pola kepemimpinan tersebut. Maju sini. Ini. Gak usah takut. Gak usah takut, presidennya gak diktator. Sekarang dimana sudah banyak yang menyampaikan bahwa Presiden Jokowi itu otoriter, diktator. Masa wajah saya kayak gini wajah diktator. Istilah itu diungkapkan oleh Presiden Jokowi Dodo saat memanggil seorang pesilat putri ke atas panggung. Pesilat putri yang semula ragu itu diminta untuk tampil berani di hadapannya. Presiden Jokowi lantas berseloroh bahwa dirinya tidak perlu ditakuti karena bukan seorang pemimpin yang ditaktor. Maju sini. Gak usah takut. Gak usah takut, presidennya gak diktator. Sekarang dimana sudah banyak yang menyampaikan bahwa Presiden Jokowi itu otoriter, diktator. Masa wajah saya kayak gini wajah diktator. Terus selalu apa makna dari istilah diktator yang disampaikan Presiden Jokowi Dodo dalam pembukaan kejuaran silat nasional remaja di Jakarta Tibur. Pagi tadi, sudah ada reporter Eko Frima Andani yang hari ini meliput kegiatan Presiden Jokowi. Ya, Eko, dalam konteks apa sebenarnya Presiden Jokowi Dodo menyebut kata diktator? Pagi tadi, Eko. Tapi pernyataan itu terlontar saat Presiden Jokowi Dodo pagi ini menghadiri pembukaan acara silat remaja nasional di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Memang pernyataan tersebut terdengar dengan nada bercanda, namun bisa kita cahitkan dengan ada pesan lain yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo. Presiden diktator atau Presiden yang otoriter, ini memang marak akhir-akhir ini berkembang di media masa, terutama publik, mengingat pasca adanya pertemuan antara Presiden Susilo Babang Yudhoyono dan juga Prabu Subianto. Istilah abuse of power itu adalah semakin menimutkan atau menyatakan jika pemerintahan saat ini yang tengah berlangsung harus ada kontrol dari masyarakat. Ini juga timbul di publik jika Presiden Jokowi Dodo semakin tidak bisa terkontrol dengan adanya perpu pemilu yang dikeluarkan. Maksud kami perpu ormas yang dikeluarkan, yang ini dianggap mengerdilkan hak berdemokrasi masyarakat. Inilah yang coba disampaikan oleh Jokowi Dodo meskipun hanya dalam nada bercanda. Namun adanya tudingan sebagai pemerintahan yang otoriter, ini juga seakan membantahkan jika pemerintahan Jokowi JK adalah pemerintahan boneka atau Presiden boneka, seperti yang nyatakan awal-awal Jokowi menjabat dulu. Ini seakan membantahkan jika Jokowi adalah Presiden yang tidak bisa diatur. Presiden boneka tersebut dibantahkan dengan adanya hak-hak terogatif yang disampaikan oleh pemerintah, mulai dari pelantikan Budi Gunawan. Baik PDIP Perjuangan, baik pun Megawati tidak bisa mengintervensi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Meskipun kita tahu, dalam pembelian Kapolri sendiri Budi Gunawan kuat untuk dicalonkan sebagai Kapolri, namun Presiden Jokowi Dodo tetap mencalonkan Kapolri pilihannya yakni Tito Karnavian. Banyak lagi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi Dodo, sehingga banyak yang menyatakan jika Presiden sendiri tidak bisa didikte. Sehingga ada pernyataan baru mulai saat ini, memang Presiden pemerintahan sekarang adalah pemerintah yang otoriter. Dan inilah yang coba disangkal oleh Jokowi dengan nada candaan sambil bertemu salah seorang remaja putri di tingkat sekolah yang tadi pagi dipanggil oleh Jokowi. Api. Ya, Eko Fribal, lalu apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pelantikan Praja IPDN di Jatinangor, Sumedang? Eko. Eko. Dan berlanjut pada sore hari ini, Presiden Jokowi Dodo juga melantik 2014 Praja yang berasal dari IPDN pada hari ini. Praja terbaik yang berasal dari Sabang hingga Merauke ini dilantik melangsung oleh Presiden Jokowi Dodo, tepatnya di kampus IPDN Jatinangor. Pelantikan dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dengan Presiden Jokowi Dodo langsung menjadi inspektur upacara. Pada hari ini Presiden Jokowi Dodo menekankan kepada para Praja yang baru dilantik, mereka adalah salah satu pelopor mulainya revolusi mental yang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Untuk itu, publik memiliki harapan besar kepada mereka yang telah dilantik, mulai dari perubahan birokrasi yang buruk, pelayanan birokrasi yang lebih baik kepada masyarakat, hingga hal-hal yang bertele-tele yang dianggap memberatkan masyarakat. Presiden menginginkan para Praja yang baru dilantik pada hari ini bisa turun ke masyarakat dan bertemu langsung bisa membawa perubahan kepada masyarakat. Masyarakat sendiri memiliki harapan besar agar para Praja ini mampu memperbaiki birokrasi yang ada di Indonesia. Hal lain yang juga ditikberakan oleh Presiden Jokowi Dodo kepada Praja yang baru dilantik ini adalah Presiden menginginkan para Praja ini tidak anti kritik. Jika memang terdapat kesalahan di dalam kebijakan pemerintah atau kebijakan yang dilakukan, para Praja ini mau dengan hati terbuka menerima kritikan agar hal-hal yang bisa membangun untuk perbaikan bangsa itu dapat terlakukan ke depannya. Dan tadi pesan lain yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo, revolusi mental memang menjadi poin penting. IPDN adalah salah satu kampus pelopor dari pelaksana revolusi mental ini, diharapkan juga bisa menularkan revolusi mental yang baik kepada masyarakat lainnya. Dan setelah dilantik ini, sore hari ini Presiden Jokowi Dodo nantinya akan bertolak langsung ke Solo, Jawa Tengah untuk melakukan sejumlah rangkaian agenda yang dilansukan pada esat hari ini. Ya, demikian lagi laporan kami, kembali ke Anda ke studio. Eko Frima melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Eko, terima kasih atas laporan Anda. Inilah Headline News pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemerintah sebanyak 2 ribu lebih personel gabungan TNI dan Poli disiagakan untuk pengamanan kedatangan Presiden Jokowi ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN Jatinangor, Suberang, Jawa Barat. Presiden Jokowi dijadwalkan akan mengukuhkan Praja lulusan IPDN angkatan ke-23. Rekan kami Reza Diasa akan melaporkannya langsung untuk Anda dari lokasi. Reza, apakah Presiden Jokowi telah tiba di lokasi saat ini? Alka Presiden Jokowi Dodo belum tiba di IPDN, namun sekitar pukul 3 nanti, pukul 15, Presiden akan mengukuhkan lulusan dari IPDN angkatan ke-24 tahun 2017. Meski Presiden belum hadir di lokasi ini, di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pengamanan sudah dikerahkan sejak pagi tadi. Sejumlah personil kepolisian dan TNI, yang jumlahnya lebih dari 2 ribu personil, sudah mengikuti apel kesiagaan sejak pagi pukul 6 tadi. Kemudian penjagaan lain yang sesuai dengan protokol istana juga telah diterapkan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejak awal mula persiapan kegiatan ini digelar. Rencananya, setelah mengukuhkan lulusan dari IPDN ini, Presiden juga akan bertemu dengan sejumlah lulusan terbaik dari IPDN untuk berdiskusi juga dengan mereka. Agar mengetahui lebih lanjut tentang apa saja agenda lain dari Presiden di sini, dan juga mengetahui lebih lanjut tentang acara yang digelar di IPDN, saya akan berbincang dengan Gubernur Institut Pemerintahan Dalam Negeri Pak Hermaya Suradinata. Pak Hermaya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Apa yang berbeda dengan pengukuhan pada tahun ini? Pemeriksa, kita sesaat lagi akan menyaksikan pelantikan Pamong Praja Muda, Angkatan 24, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Setiap tahun, Bapak Presiden Republik Indonesia yang kali ini adalah Bapak Isinyur Joko Widodo, beliau akan hadir untuk melantik Pamong Praja Muda berjumlah 2014. eh, 2014. 2014 lulusan Pamong Praja Muda ini akan dilantik oleh Bapak Presiden, dan mereka, ya, yang tidak biasanya dari tahun ke tahun, baru kali ini, mereka setelah seseh, langsung ditempatkan di desa-desa, di seluruh Indonesia, dan ditempatkan di derah perbatasan, kepulauan terpencil, gunung-gunung, dan juga di pedalaman. Mereka memang diwajibkan satu tahun untuk bisa melaksanakan tugasnya di masyarakat, di tengah masyarakat sebagai pelayan abdi masyarakat, karena mereka adalah pegawai negeri, aparatur sipil negara, yang merupakan untuk pertama kalinya mereka berdinas dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai pegawai Kementerian Dalam Negeri, dan untuk satu tahun pertama mereka diwajibkan untuk ditugaskan di daerah terpencil tersebut. Dan ini adalah bentuk wujud nyata kehadiran pemerintah di dalam kehidupan masyarakat. Dalam rangka untuk mewujudkannya secara nyata, maka program-program yang dilaksanakan oleh Institut Pengintaan Dalam Negeri ini, juga sebelum dilantik oleh Bapak Presiden, mereka juga telah melaksanakan praktek-praktek lapangan, antara lain adalah membangun rumah yang tidak layak huni, menjadi layak huni. Terakhir Pak, dalam masa pemerintahan Pak Jokowi Dodo, ada slogan revolusi mental, artinya ada upaya untuk membentuk tatanan pemerintahan yang baik. Adakah amanat khusus yang beliau sampaikan kepada Bapak untuk membentuk peraja muda yang seperti demikian? Tahun 2015, tanggal 15 Juni, Presiden Jokowi Dodo telah menetapkan bahwa kampus IPDN ini menjadi kampus pelopor pegerak revolusi mental. Dan dari situ mulai kami menyusun suatu program mata kuliah yang sesuai dengan roh daripada Nawacita. Nah, Nawacita itu kami laksanakan dan terapkan langsung untuk para peraja untuk menjadi pelayan-pelayan yang handal melayani masyarakat. Itu harapan kita semua. Pak Hermaya, selamat dan terima kasih atas waktu yang disediakan. Dan Alka, setelah menghadiri pelantikan peraja muda IPDN pada tahun ini, Presiden dan rencanakan akan melanjutkan kunjungan kerjanya ke Solo, Jawa Tengah. Demikian kembali ke studio. Terima kasih Reza Diansa. Melaporkan langsung dari Jatinangor, Jawa Barat. Pemisah demikian Headline News saat ini. Saya saat lagi, Newsline akan hadir.